Ini kesalahannya nih Dihan ini ngapain coba pake switch? Coba lo pake microfiber biasa Nggak mungkin semahal ini Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais Di channel Velak terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di Wadidaw Salah! HSR Will! Halo boy, gue sekarang lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia Yang ada di Kalimalang Namanya Street Race Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Kalimalang Kalian bisa langsung aja datang ke sini Kalian mau ganti velg, ganti ban Isi nitrogen, tambal ban Atau mau balancing Atau mau fitting-fitting velg Secara gratis, langsung datang aja ke sini Nih, di follow Instagramnya ya Oke boy, di video kali ini Ini gue udah sama, ini dia Mas Hardy Lalu ada Mas Kendi juga Duta Audio Solution Instagramnya Duta Audio Solution Ini Instagramnya Aldi Rais Eh salah, ini Hardy Classy Oke boy, eh kita nggak boleh ketawa-ketawa Kenapa ini? Itu dia, kita jangan ketawa-ketawa Sekarang lagi berduka Mau evaluasi Kenapa sih? Tim kita kan udah bekerja keras nih Untuk membangun sebuah mobil Super Corsa Menjadi Menjadi wadidaw gitu kan Menjadi wadidaw gitu Tapi Masih kalah Jujur, kalo boleh jujur ya Kalo gue biasa nggak kira interiornya sih Gue setuju Bener Bener banget Apa coba interior kayak gini Eh Hardy Classy Ente bikin interior gini doang Bukan dong Ini kan konsepnya street rest Ya kan gue harus menyesuaikan Kalo emang bodinya ini Bodinya ini dibikin elegan ya Gue ngikutin gitu loh Jadi maksudnya Mungkin-mungkin ini kali Mungkin ada kesalahan di Ini nih Velgnya nih Velgnya Velg juga bisa sih Kalo nggak di audionya kali Oh nggak Kalo audio nggak mungkin Iya Di audio pasti gue rasa Soalnya kemaren Katanya audionya nggak nyala Nah Pas penjurian nggak nyala Nyala kok Serius nyala Nyala Tapi kan harusnya street rest kan Gak usah audio street itu Sekarang gini Sekarang gini gue tanya Yuk kita balik ke depan lagi Dari depan dulu Dari depan dulu Dari depan Gak enak ada mobil lawan Dari depan Mana mana Oh biarin nggak apa-apa Itu mobilnya kalah juga kok Nggak apa-apa Eh Sesama mobil kalah Nggak boleh saling berdahuli Iya 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 Nggak apa-apa tadi Ini nomor 2 lah ya Iya kan Nggak tau Nggak ya nomor 2 Kita bahas dari depannya dulu Dari muka depan tuh sebenernya udah racing banget Lu lihat nih Ini udah racing banget Udah keren banget Setuju nggak Setuju banget Kalo exterior sih Perfect lah ya Harusnya udah Tapi gini Menurut temen-temen Kekurangan di mobil ini apa Biar sekalian kita bahas juga Boleh Boleh komen di bawah Komen di bawah Kekurangannya apa Menurut lo kekurangannya apa Kalo dari depan Kalo dari depan Kalo menurut gue sih oke oke banget sih Udah oke Untuk bagian bumper yang Yang tadinya Yang tadinya Apa ya busuk lah ya Tapi ini udah oke sih Maksudnya Shapingnya Keren Tapi kalo misalnya gue boleh jujur sih Gue agak kurang sih Kurang suka sih sebenernya Kenapa tuh? Ya terlalu banyak Ya terlalu banyak ininya aja sih Mata gue melihat beneran gitu loh Emang selama ini mata lo gak ngeliat Mata lo Mata lo Ngadang-ngadang nih bos lo nih Bukan Gue biasa melihat Grill itu ya Ga seperti ini Kom biasa ya Tapi sekarang dirubah jadi 3D printing Horizontal apa Diamond Gue gak begitu suka sama modelnya Tapi Fungsinya ya Fungsinya maksimal banget Kalo misalnya ini Dinilainya berdasarkan fungsi Harusnya sih body kit kita udah nomor 1 nih soalnya 9 ya 9,5 boleh 9,5 Kalo lampunya gimana? Kalo lampu Nah ini lampu juga Ini yang dibikin nih BC Autolight Autolight nih Ini si mas Robert yang bikin Jadi dia bikinnya itu Memang permintaannya Om Mobi Katanya mintanya simple Makanya ini kan bener-bener simple banget ya Pro G Terus DRL Udah selesai Gitu doang Lampu Sen Lampu Sennya juga mana lampu Sennya? Loh lampu Sennya masih pake halogen Jadi Karena dengan budget yang terbatas Bener-bener dibikinnya simple Tapi menurut gue elegan Kalo lo gimana? Berarti kekalahan di mobil ini Ada dimana? Di semua bidang? Ya juga sih Interior Interior Setuju ya? Iya Setuju Masa interior kalah Iya lah Gue tau dong harus dikasih Siapa? Sahaya Ai ngucing Gini Nah kita lihat dari samping dong sekarang Samping Nah Samping tadi ini satu Gue gak begitu suka sama shape-nya Tapi balik lagi Memang ini dibikin ya Dirancangnya itu Sesuai dengan Apa namanya? Fungsi Anginnya Aerodinamis Mas Aldi kalo seandainya menjadi juri disitu Yang dinamakan modifikasi Itu Seperti ini tuh layak modifikasi banget Layak? Keren gak sih? Fungsional Jadi modifikasi itu Balik lagi Modifikasi itu sebenernya kalo menurut gue Lebih mengedepankan fungsi Dibanding tampilan Iya Kalo gue Kalo gue fungsi Apalagi ini kan konsepnya kan street racing Apa? Ha? Oh iya kalo kalian belum nonton kalian nih Ada Video gue Jadi kalo modifikasi itu Stylis Atau fungsi Kalo arti kayaknya stylist deh Iya Stylis stylis Dia gak tau fungsi kayaknya Iya Jadi kalo gue jadi jurinya nih Ha? Dengan bodekin seperti ini Lo kasih nilai gede dong Gede? Kenapa? Karena ini tidak mudah Ini dirancang sendiri soalnya sama JS Garage Betul Dia ngerancang sendiri Punya designer Bikin designer sendiri Abis itu cetak sendiri Karena ini juga Sepengetahuan gue Ini masih Cetakan Prototype Bukan fiber Bukan plastik Nih Joss Nah ini Wih ini Aerodinamisnya ini Ya itu yang tadi gue bilang Gue gak begitu suka sama modelnya Tapi karena dia lebih memikirkan fungsi Jadinya bagus-bagus aja sih Kok mas Aldi tau banget ya? Iya ya Tau banget Kalian belum tau ya? Kalian belum tau? Kalian nonton link di atas Hahaha Oke dari samping Dari samping Nih Spionnya kenapa gak dibikin retrek ya? Iya Ini kekurangan Salah satu kekurangan lah ya? Budget Bener Kalo dari samping Velg sih menurut gue keren sih Velgnya bagus ya Velg apa sih? Hsr Oh Hsr Pantesan bagus ya Masa sih? Enggalah ini terlalu rapet kayaknya deh Kalo untuk street racing kan Biasanya palangnya kan 5 atau 6 gitu Kalo menurut gue sih bagus banget velg sih Nah gue setuju sama lu Velgnya udah gitu Ya udah kurang cuma interior Tapi lu komen ya Lu komen velg begini bagus apa enggak? Bagus? Oke oke ya Nih ayo boy Sekarang sekarang gini Yang desain si Sen loh Ya gue gak tau lah Dia apa sih Pokoknya Kalo menurut gue velgnya udah oke Oke Cuman Apalagi karena gini Apalagi dia udah dipadu sama aceleranya Nih acelera 651 sport mas Bagus ya aceleranya Bukan Karena ini kembangnya kembang-kembang yang semi racing Eh semi racing Semi slick Yang memang digunakan untuk motor sport Jadi kembangnya tuh beda Kelebihannya tuh Kelebihannya tuh dia lebih Apa ya Lebih nempel ke aspal Jadi kalo lu ngebut-ngebut di jalan tuh kayak lebih stabil Nih liat aja kembangan-kembangannya Dan dia Gak bisa nih kalo biasanya kalo Wah ban ini udah habis belakang belum habis Tuker aja ini ke belakang gitu Ini gak bisa Cuman satu sisi doang Cuman satu sisi doang Ditambah fitmentnya menurut gue ya Disini dia udah pake air suspension Nah mungkin air susnya itu kali ya yang mahal kali ya Air susnya Emang over budget ya Cuma 15 juta bro Tuh 15 juta air sus Dari 15 juta Nih instagramnya air lux nih tuh Kalian langsung aja deh Kalo misalnya mau air sus murah Dan ini local pride juga loh Kayaknya Bro-bro kayaknya over budgetnya di interior Interior kayaknya Wah Interior gue cuma 5 juta Yuk kita Kita liat Iya Lo tau gak Ini Lo kalo duduk Bunggungnya itu Ini tidak bisa geser Karena udah gue sistem Itu doang Kelebihannya itu aja sih Itu doang Kekurangannya lebih banyak Kekurangannya apa ya? Ayo Simple Gak keliatan Namanya juga modifikasi street racing Kita gak boleh terlalu norak-norak Tapi mewah sih ini bro Oh seatbelnya begini boy Ya seatbelnya begini Hah? Tiri orak Iya tuh seatbelnya begini Ya Allah Hardy klasik Ini bisa silang begini Lo kalo mobinya disebelah kanan Ngetirnya kenceng Lo bisa Pakai begini Gak sih Fiksi Gak tau dia gak tau Kayaknya emang ini dari interior ini Lo liat lah Super street racing begini Ini kesalahannya nih Apa street racing pakai begini-begini nih? Itu Itu ya harus 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 Temen-temen tau ya Namanya konsep Street racing Interior gue harus menyesuaikan Dari bagian exterior Ini dibukusnya juga pake suite Ini sih mahal Ini tuh mahal Ini Eh Mau mahal Mau mahal juga kita kalah Oncon Lo tau kalah gak? Harusnya kita menang Kita ngangkat piala Gara-gara interior nih Gaknya nih Audio customnya paling gokil sih Paling keren Gak Kayaknya kita over budget di Di audio Audio ini kan Tapi pertanyaan gue emang kita over budget Enggak kan? Enggak 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 10.500.000 Kita total berapa? 75 pas 75 Kenapa harus over budget ya? Enggak Ini kita ngomongin over budget Emang over budget beneran? Enggak Enggak Siapa yang bilang over budget? Mungkin interior Interior berlebihan Ini ngapain coba pake switch Coba lo pake Micro fiber biasa Enggak mungkin semahal ini Bodo amat ah Untung velg nilainya kecil Yang paling besar itu interior Pantesan kalah Gua di Resundo diri Jangan lupa Jangan lupa